Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sawah jajar dimanapun berada semoga yang penuh sehat yang diopini juga sehat kembali lagi pada video kita kita dipertemukan dalam keadaan sehat semoga teman-teman juga sehat pada kali ini sore kali ini cuacanya hujan pada kesempatan kali ini kita akan ngumpul bareng berpisah berpamitan bersama teman-teman yang sudah bergabung di sawah jajar selamat menikmati rel apa ilmu yang mereka dapat dari sawah jajar atau mungkin ada saran kritik dan juga penemuan di sawah jajar ini yang mungkin kita belum pernah jalankan coba nanti kita akan tanya kepada mereka kesimpulannya PKL di sawah jajar seperti apa ikuti terus video kita oke teman-teman semua kita sudah bergabung dengan teman-teman dari undib dan juga tidar saya pengen nanya sedikit sama mereka apa kesannya PKL di sawah jajar mungkin mas bagus bisa mengakilin dari teman-teman tidar sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang pertama pada mas Saiful dan juga teman-teman yang lain khususnya BK yang sudah ya menemani kegiatan kami selama PKL disini kesan dan pesan saya cukup ya cukup menyenangkan disini banyak kegiatan yang seru-seru menambah ilmu juga pengalaman juga menambah teman-teman baru tentunya pesan saya semoga sawah jajar farm ini kedepannya semakin maju lagi semakin berkembang dan semakin sukses oke ada gak sesuatu yang belum sampai pernah lihat di tempat lain ada disini saya belum pernah melihat sapi yang cukup besar yang sangat besar malah mungkin yang lain ada yang belum pernah lihat apa kalau dari saya sendiri yaitu dari mesin chopper yang dimiliki oleh sawah jajar sendiri yaitu beda dari kandang yang lain mas bedanya gimana mas kalau disini itu pakai rollnya itu mas conveyor ya ya memang kita desain ya mas sedemikian rupa untuk meringankan kegiatan ABK jadi memangkas waktu kerja mesin itu bisa memproduksi rumput chopper dalam satu jam 5 sampai 6 ton dengan cukup ditumpang langsung jalan itu kita produksi masal juga jadi teman-teman yang memang nantinya ke depan sampai pengen produksi seperti itu bisa minta oratoran pada kita bisa juga pesen sama kita harganya terjangkau terus nanti kita juga akan pakai mesin konsentrat yang cukup modern juga nanti kalian kalau kesini 2-3 bulan ke depan pasti akan pangkling dengan wajah sawah jajar yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya mewakili teman-teman ABK sawah jajar apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja saya minta dimaafkan ya mungkin ada perlakuan kami setiap barinya atau perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan yang menyinggung perasaan teman-teman semua dan apabila teman-teman juga punya salah pada kami kami siap untuk memaafkan pesan saya dan pesan dari teman-teman ABK manfaatkan pengalaman sampen disini sebaik mungkin karena peternakan itu tidak ada habisnya seperti yang kemarin kita diskusikan itu ya kebutuhan daging di Indonesia itu kurang katanya ya coba kita buktikan sampen bikin peternakan itu yang simple yang tidak setiap hari panas-panasan ngarit atau mungkin pakai pakan yang katanya mahal bisa jadi tidak mahal dengan ilmu yang sampai dapat di fakultas dan juga pengalaman di sawajar saya mengharapkan kita tetap bekerjasama sampai hari-hari berikutnya karena sawajar grup ini tidak cuma peternakan tapi banyak bisnis-bisnis yang lain semoga kalian bisa menjadi salah satu mitra kami dan saya berharap di tahun-tahun berikutnya setelah sampen lulus kita akan ketemu dengan cerita-cerita yang baru cerita-cerita kesuksesan sampen-sampen semua oke ya dan jangan lupa tetap dukung kita dalam hal memasukkan peternakan ceritakan yang baik-baik jangan diceritakan yang jelek-jelek oke oke terakhir buat teman-teman yang di rumah beginilah suasana kita jadi kita membuka pintu yang lebar buat teman-teman dari fakultas yang memang menginginkan PKL di sawajar cuma harus ngantri karena banyak banget yang pada musim PKL itu musim liburan yang mau PKL di sawajar yang sebut contohnya mereka ini masih ada dua universitas lagi yang sudah ngantri di belakang mereka begitu mereka pamit besok masuk lagi oke kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selama saya PKL di sini satu bulan saya dapat pengalaman sangat banyak terutama secara pembelian pakan dengan baik pemeliharaan kebersihan dan sawajar ini sangat baik oke terima kasih sawajar semoga tambah maju tambah jaya pengalaman saya yang saya dapat selama PKL di sawajar ini sangat banyak sekali tentu saja dalam hal tentang pemeliharaan sapi karena tidak sesuai dari apa yang kita lihat pemeliharaan sapi itu juga sangat sulit sekali jadi sangat banyak pengalaman ketika kita terjun di lapangan langsung dan saya di sini sangat senang sekali karena sawajar ini termasuk adalah kandang yang memang cukup besar dan sangat baik untuk ke depannya sawajar lebih sukses lagi bisa memproduksi sapi-sapi yang berkuat setinggi khususnya di Indonesia ini terima kasih pengalaman saya PKL di sawajar ini yang pertama saya kuliah di bangku perkuliahan cuma diberi materi dan belum adanya praktek yang nyata seperti ini yang ilmu yang saya dapat dari sawajar sendiri bisa merawat sapi bisa mengetahui karakter-karakter sapi dan bisa membedakan mana sapi yang sakit dan mana sapi yang sehat dan di sawajar ini ABK-ABK yang ada di sini juga baik-baik dan bisa diajak rompomi dan bisa diajak apa tukar pikiran lah asik pokoknya dan semoga sawajar ke depannya menjadi lebih baik lagi yang apa ini sehat yang dopa ini juga sehat sawajar jaya sebelum saya menjelaskan saya di sini sebenarnya saya ingin kenapa saya melihat peternakan karena saya melihat ada potensi yang besar di yang peternakan pertama di bisa sapi potong dan untuk alasan saya mengambil peternakan disini saya melihat pernah lihat di youtube sapi daya dan zona yang pernah viral itu sampai 1 ton up dan pengalaman saya disini itu saya rasa pemberian jenis sapi medura dan sapi PO atau lain lainnya itu sama ternyata konsumsinya itu beda dalam maksudnya beda itu dalam takaran pakannya dan tahu bagaimana perawatan kandang yang baik penyemprotan dan lain-lain dan yang saya dapat disini APK-nya apalagi baik-baik gampang jajah gue ayo BKL sini ya itu mungkin pengalaman yang saya dapat selama BKL di Jajar BAM Jajar BAM semakin jaya amin kalau saya tempat pengalaman dari APKL di Jajar BAM mungkin pertama-tama saya masih kaget kaget oh rasa lelah semakin lama kok semakin nyaman gitu soalnya disini teman-temannya yang berkut jauh teman-teman asik-asik semua disini menimba untuk mencari ilmu itu sangat senang gitu sangat tidak tegak jadi lebih ke luasa gitu mungkin teman-teman yang disini ingin sederakan karena disauh jajar ini nyatanya itu menarik sekali kita belajar disini menyenangkan hati kita semua oke dan dari saya sendiri mengenai pengalaman saya saat berpkL di sini sangat luar biasa sekali bahwa sebenarnya ilmu yang saya pelajari di kampus itu ternyata tidak sama dengan di lapangan saat ini karena di lapangan itu banyak sekali apa ya hal yang perlu kita perhatikan benar-benar kita perhatikan dan langsung kita jalankan dan itu sahaja sendiri untuk semua manajemen manajemennya tadi sudah bagus sekali ya bagus sekali dan terima kasih kepada sahaja jajar mudah-mudahan sahaja jajar kedepannya bisa untuk lebih baik lagi dan ini mungkin barangkali bisa menjadi PR dari sahaja jajar sendiri karena di Indonesia itu masih kekurangan dalam jaging sapi karena negara Indonesia ini masih mengimport dari luar nah itu barangkali di sahaja jajar sendiri bisa untuk menghasilkan daging-dagingnya virtualitas untuk ke depannya nyawaknya 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 sahaja murja selamat menikmati selamat menikmati